Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada, hari ini saya akan mencoba dua macam mie goreng, satunya mie goreng Indonesia, Indomie, hot and spicy, dan satunya mie goreng dari Korea, namanya Hua Ram Yun, hot and spicy too. So today I'm going to try these two hot and spicy noodles, but this one is a little bit soup, so I just combine them together, but with fried noodle and soup. I will put a little bit soup for sure, yeah. So let's see the result together with me, doing wubang. Hopefully you like it. See you soon. So, teman-teman, jadi ini sudah saya masukkan dua-duanya. Lihat, yang ini mie Korea, yang ini mie Indonesia, ya. Beda warnanya tuh seperti ini. Yang mie Indomie, itu dia agak pucat warnanya, which is good. Not many coloring food in there. So, jadi yang dari Indomie, ini agak pucat warnanya, jadi lebih baik, karena gak ada begitu banyak warna. Beda ya, ini yang kuning, agak cerah kuningnya. Yang ini kuningnya biasa, natural, yang Indomie. Jadi saya masukkan dua-duanya bersama. So, I combine them and cook them together in the one pot. As you see, this is the ingredients, spices, soup base, ini yang dari Korea, ini yang sayur-sayurannya, vegetable soup base. Yang dari Indonesia, as you see, as you know, just like this. So, I will combine them together, saya akan mengkombinasikan dua ini menjadi satu mangkuk bersama-sama. Oke, hasilnya kita lihat saja nanti, saat selesai. Guys, teman-teman, ini air rebusan yang pertama saya buang. Warnanya seperti ini, jadi kalian kalau masak mie instant tuh, rebus aja dua kali. Oke, dan ini setelah rebusan kedua, bumbunya yang Korea sudah masuk. Karena dia soup, jadi ini saya kasih ayam saya sendiri. Punya ayam. Nah, ini sudah bluk-bluk-bluk-bluk, it's boiling. So, this is the second, the second, uh, boil, second, uh, water, boiling water. So, I cook twice, and I, uh, throw, I throw the first water, the first boiling water in the sink, and I cook again, just to reduce the food color in it. So, it's cooked, done, because it was cooked already. So, jadi, mari, ini kosongnya, tuh, terang, kosong. Jadi, kita doing bersama buang. Ini bumbunya indomie, saya tahu sini, saya kasih sambal sendiri. Ini, this is my sambal that I made, so I just prepare in the fridge. Whenever I want, uh, I can take and add on my noodles. Instant noodles, or whatever food that I want to have, just add the sambal in it. Without sambal, or, nothing. Ya, teman-teman, jadi seperti ini. Penampakan mie kombinasi mie goreng Korea dan Indomie gorengnya hot and, sama-sama hot and spicy, but satunya soup, satunya goreng. Jadi, sudah saya campur dengan sambal, seperti ini, tanpa, saya kasih sayur, ya. Biasanya saya kasih sayur, lupa tadi. Oke. Nah, jadi kita lihat hasilnya bagaimana rasanya. Kombinasi, the combination of, uh, Indonesian Indomie fried noodle, instant noodle, with Korean hot and spicy soup noodle. Gua-ram-yoon noodle. Indomie hot and spicy. and hua-ram-yoon soup, hot and spicy noodle. Together. Tapi kalian, kalau nggak suka pedas, ya nggak usah ditambahin sambal lah. Ini masih hot. Masanya, yang mendominasi. Bedanya aminnya itu, kalau udah dicabur gini nggak kelihatan. Tadi waktu dimasak kelihatan. Apa besar kecilnya itu kelihatan. Sekarang udah nggak kelihatan. Cuman, Indomie agak kecil. Lebih keriting dia. Tapi yang mie korea itu sudah ada sayurannya. The Korean noodle already has vegetables. So, it's okay. Yang mendominasi, sama-sama mendominasi. Tidak ada yang menang. Sambal pun, sambal saya pun nggak menang. But Korean noodle has a bigger portion. Which is 120 gram. But in Indomie, it's only 80 grams. So, 40 grams difference between them. Terasa sambal kok, terasa. My sambal has the taste here. Good. So, saya mau curhat juga untuk teman-teman yang pengejar dan tayang. Semoga jangan pelit-pelit ya, nontonnya. Karena saya juga nggak pelit. Maksudnya itu, dari awal kita kan berkomitmen untuk selalu menolong. Total ya. Saya pun nggak menolong total. Kalau kalian responnya bagus, ya saya nontonnya total. Nggak pernah saya di atas, di bawah lima menit. Selalu di atas, enam menit malah. Di atas enam menit selalu. Kalau videonya bagus, malah saya nonton sampai selesai. Meskipun ada iklannya, saya nggak skip iklannya. Tapi kadang juga saya skip juga, jujur. Karena, apa namanya, waktu terbisa-bisa pun menuntut saya untuk menyekip. Maaf ya sebelumnya. Tapi kalau saya lagi nyantai gitu, nggak saya skip. Ya, teman-teman. Jadi, I don't care how long your video would be. But if you respon is good, responnya bagus. Saya nggak masalah dengan berapa lama videonya. Tapi kalau terlalu panjang sampai dua jam, atau satu jam, ya mungkin saya akan lihat 20 menitnya. Karena selama ini, teman-teman sendiri itu kelit banget nontonnya. Tiga menit selesai. Karena waktu mereka belum dapat iklan, betul. Apa, terus. Tapi saat sudah ada iklan, males menjawab. Nggak mau lagi merespon. Say hi pun nggak dibalas. Sudah dapat iklan, sudah dapat penontonnya banyak, sudah lupa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuman silaturami aja, ya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Say hi, gitu. Jangan lupa, gitu. Jangan pelit juga kalau nonton. Saya mohon, ya teman-teman. Jadi saya menolong kalian mengetahkan tayang juga. Itu juga. Sekalian saya menolong. Buka skip iklan juga. Kalau teman negeri petangga, mereka baik-baik. Selalu penuh-penuh. Saya pun selalu mencupport mereka penuh. Karena mereka nggak pelit, maksudnya. Video saya lama ditonton sampai lama. Terus mereka videonya sampai 40 menit, saya nonton sampai 40 menit tanpa nyekip ikan. Jadi saling membantu. Rezeki datang dari mana aja, asal ikhlas nolongnya. Misalkan kita sukses sama-sama, ya. Terus lagi, ini laptopku dan HPku, dua-duanya pas error, teman-teman. Jadi pas saya nonton video kalian itu, ada kerusakan. Di laptop itu, jarumnya itu main sendiri. Errornya itu main sendiri. Jadi kayak saya itu, padahal saya nggak nyentuh apa-apa. Tapi itu main sendiri, gini-gini. Jadi kayak nyekip video ataupun sebaliknya. Kembali lagi. Aku saya nggak tahu. Ya saya sekiranya udah, nggak apa-apa. Jadi saya cuma ngasih tahu, barangkali nanti ada komen saya yang masuk spam. Mohon maaf. Sebisar-besarnya. Karena bukan saya yang melakukan, tapi mesinnya. Mesin laptop yang melakukan. Kalau HP nggak mungkin, soalnya HP nggak ada error-nya, kan. Tapi error juga, HP saya pas waktu, tapi nggak sampai gitu. Jadi mohon maaf, bukan maksud saya, tapi mesinnya yang melakukannya. Terus waktu saya mengetahuinya, kalau laptop saya error, saya berusaha memperbaiki. Jadi menonton video kalian itu, ada yang sampai tiga kali berturut-turut. Tiga kali. Soalnya saya takut masuk spam. Karena error itu tadi. Karena kalau saya menolong itu, maksudnya saya membantu itu, saya akan bantu total. Itu teman-teman. Jadi mohon kalian semua jangan pelit-pelit, please. Dua menit. Di atas lima menit, saya alhamdulillah bersyukur. Di atas lima menit, ya. Kalau kalian mau. Soalnya, saya selama ini nggak masalah kalian lihat tiga menit, di atas tiga menit, minimum tiga menit, nggak masalah. Tapi saya nonton pun itu nggak peduli. Di atas enam menit, asalkan enak ditonton, kadang saya sampai habis. Masalah 12 menit, nggak masalah. Meskipun kalian baliknya nonton video saya cuma tiga menit, no problem. Tapi, saat ini ya sama-sama kita mengejar jam tangan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa saling membantu dan bisa sukses sama-sama, ya. Ternyata enak sekali, teman-teman. This is so good. I recommend two of different kind of noodle from different country. Of course, different spices and ingredients as well. But the taste is awesome. Awesome. Kan aku lagi sekolah semua jadi sepi. Nggak ada yang ngaguin. My kids are at school. That's what's so quiet. Ya, seandainya nggak bisa kejar jam tayang. Batasnya udah habis, ya. Berjuang lagi. Jum depak, jangan nyerah. Tetap berjuang, sampai kita dapat. Ini kan ya cuma sampingan aja, nggak? Bukan bekerjaan utama, hiburannya. YouTube. Saya gabung di YouTube itu 10 tahun yang lalu. Tapi saya nggak pernah kayak, hentinya mati YouTube-nya itu, nggak pernah merawat saya dulu. Karena saya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan anak-anak. Masih kecil-kecil mereka bayi-bayi. Waktu 10 tahun yang lalu gabung, belum punya bayi ya. Tapi sibuk kerja. Terus tahun berikutnya kan sekitar 7 tahun yang lalu, udah sibuk sama bayi. Dari sekarang, mereka udah agak besar, saya bisa mulai lagi. Makanya ada yang bilang, uh, sampai udah gabung 10 tahun yang lalu. Iya memang. Tapi saya nggak aktif. Jadi, saya punya sambal saya sendiri, yang sangat keras. Dan saya masukkan beberapa lembut. Jadi, saya bisa mencoba lembut. Jadi, sambal saya itu, saya kasih daun jeruk. Jadi, seterasa daun jeruknya sekarang. So, I make sambal and keep it in the fridge. And it's run out. Then, I will make another one. If I finish one bowl, I'll make another one. Every day, not every day. Every once a week or twice a week, I'll make sambal. So, if you want to combine them, try to combine different kind of a noodle, instant noodle for different country, go for it. It tastes nice. Cuma tadi yang Korea itu, soup-nya saya kasih sedikit. Kuah-nya saya kasih sedikit. Nggak terlalu banyak. Soalnya ada mie gorengnya. So, I put a little bit soup in the Korean instant noodle because I have another fried noodle. To go with your instant noodle, you can create your own instant noodle. Just like before I said, put vegetables, beef, any meats, maybe prawns, fish, crackers, egg. Saya sebenarnya beberapa kali itu nggak suka saya kasih egg atau telur itu. Terasa enak gitu. jadi di sini itu, sekarang waktunya summer. October masuknya masuk summer. November tepatnya. October itu kayak naik turun ya, subuhnya. Australia sama New Zealand punya climate yang berbeda atau cuaca yang berbeda dengan negara lain di Eropa. Jadi di Australia ini ada summer sama winter itu aja. utuhnya itu kebalikan dari benua Eropa dan Amerika dan Asia yang punya winter ya. Kalau di sana winter, di sini summer. Kalau di sini summer, sana winter. Gitu. So, this is Australian and New Zealand climate. Whether it's opposite than Europe, Asia that have, Asia, Asian country that have winter season in America or wherever in Latin, different. If they have winter, we have summer. If we have winter, they have summer. sudah habis. Which is good. next time aku mau upload video bikin roti ya. Jadi itu hasilnya bagus. Habis ya. enak. Tidak begitu hot and spicy. Spicy, hot and spicy a little bit. Not much. Aku add more my sambal in there. So, that's why I was like I can feel my sambal in it. So, terima kasih atas waktu kalian menonton video saya. Thank you for your time to watch my video. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan mencapai cita-cita. Diberikan kelanjaran rezeki. Terus yang diberikan kesembuhan bagi yang sakit. Diberikan pekerjaan yang belum mendapatkan pekerjaan. Semuanya yang terbaik. Everything for good things for all of you. I love you. That's all. So, God bless you all. May Allah or God always be with us and protect us. Okay? Don't stop doing good things and keep spirit with you. Thank you. I love you. See you in my next video. Bye-bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.